Saya coba simpulkan sebentar dengan cepat bahwa setelah selesai solat yang ditutup dengan salam itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata Al-Quran jangan terburu-buru untuk beraktifitas yang lain sebelum anda menyempurnakan satu amalan yang amalan ini begitu dahsyat dalam pandangan Allah SWT Amalannya disebut dengan zikir Di tulisan kami sudah disebutkan rincian amalan, tulis dengan dalil-dalilnya Saya persingkat Tema kita adalah tentang amalan pasca solat Di bagian kedua ini Baik, ini tema kita kemudian Amalan besarnya adalah zikir Dalilnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103 Ini tema besar kita Fokus Maka jika anda telah tuntas mengerjakan solat, segeralah berzikir kepada Allah SWT Ingat amalan pasca solat yang diutamakan apa? Zikir Saya mau tunjukkan pada anda satu hal yang sangat mendesak Kenapa amalan ini begitu sangat ditekankan oleh Al-Quran Bahkan saking ditekatkannya, kata Allah Perhatikan kalimatnya Baik itu sambil berdiri Ataupun anda punya kesempatan lebih lenggang duduk Atau bahkan dalam keadaan anda sedang payah pun untuk duduk Atau bahkan berdiri Boleh sambil berbaring Perhatikan Saking pentingnya amalan zikir ini Itu Al-Quran seakan menghadirkan semua situasi untuk menggunakan amalan ini Ya Bukan tidak ingin menoleransi Tapi ada sesuatu yang penting disini Saking pentingnya seakan-akan Kalau dalam bahasa yang lain Tolong jangan tinggalkan ini Ya Kalau anda memang buru-buru Harus langsung bangkit pasca solat Ada yang bahkan setelah salam subuh Assalamualaikum Assalamualaikum Saya harus kejar ke tempat pekerjaan Langsung mau berangkat Nah Terburu-burunya anda untuk mengejar pekerjaan itu Tidak menghalangi anda untuk berfikir Kalau bisa sambil jalan pun fikir aja Ayo lakukan Kerjakan amalannya Kalau anda senggang Duduk dengan tenang Lakukan Kalau amalan ini tidak penting Mustahil anda diminta untuk mengerjakannya Sekalipun dalam pekerjaan yang sifatnya darurat Anda mesti lakukan Paham sebelum sini? Baik Nah nanti kita akan lihat Apa rahasianya amalan-amalan ini Zikir ini Kemudian kita nanti akan urutkan Seperti pertemuan lalu Telah saya turunkan beberapa bagian-bagiannya Nanti kita akan gali Apa esensi Dan rahasia Di balik kalimat-kalimat zikir Yang kita sampaikan itu Baik Saya percepat Zikir seperti pertemuan lalu Adalah setiap aktivitas Yang mampu mengingatkan Dan mendekatkan kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ada dua nih Satu ingat Kedua dekat Awas ini selalu menyatuh Terkait berkelindan Tidak akan pernah berpisah Di orang yang ingat Allah Pasti memiliki kedekatan dengan Allah Jelas ya? Baik Jadi kalau cuma ingat Tidak membuat dia dekat Ini bermasalah Ketika seseorang ingat pada Allah Hubungannya menjadi dekat dengan Allah Ketika menjadi dekat Maka dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipelihara dari maksiat Dan segala yang menyulitkan dia Dalam kehidupannya Makanya mustahil Ada orang berfikir Tapi berbuat maksiat kepada Allah Apa nih? Mereknya akhir TV Jangan itu bir Oh pakai Bismillah Mungkin berkurang dosanya dikit Nggak bisa Jadi tidak akan bersanding Taat dengan maksiat Anda ingat Allah Mustahil berbuat maksiat Ya maaf Seorang karyawan yang ingat Allah Tidak akan bermaksiat dalam pekerjaannya Seorang ibu istri yang ingat Allah Tidak akan bermaksiat dalam rumah tangganya Seorang anak yang ingat Allah Tidak akan pernah bermaksiat dalam kehidupannya Maka dari itu Nanti kita akan lihat puncak zikir Apakah hanya dalam pasca solat saja Atau dalam aktivitas yang lainnya Maka yang pertama Ini akan membantu Mengingatkan dia kepada Allah Yang kedua Membuat hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah amalan ini Ada setidaknya 6 sampai 7 amalan Hari ini saya janjikan Untuk mengurutkan amalan-amalan ini Saya ingin tes dulu Apakah bapak ibu masih ingat atau tidak Satu apa? Istighfar Istighfar Saya tuliskan satu Istighfar Apa dalilnya? Cepat saja Kalau tidak tahu Katakan apa? Allahu alam Baik Masih ingat Saya sebutkan kemarin Hadis Nabi di riwayat muslim Merhadis 591 Masih ingat? Baik Ini ada istighfar Baik Yang kedua apa? Allahu alam Tidak ada bu Allahu alam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Astagfirullah 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 Allahu alam Allahu alam Baik Baik Kita lihat ini Istighfar Atau masuk kepada kalimat tayyibah Dalilnya Quran Surah keempat Ayat 103 Kan? Kemudian yang kedua Bisa juga Bacaan Al-Quran Bacaan Al-Quran Baik Quran Surah kelima belas Dalilnya ayat ke sembilan Ya inna nahnu nazalna zikra Kami telah turunkan Al-Quran Sebagai zikir Jadi kalau anda baca Al-Quran Itu anda sedang berzikir Kemudian bisa juga Hafalan Al-Quran Anda menghafal misalnya Baik Misal Anda tidak membaca Tapi selesai sholat Anda membacakan ayat-ayat Quran Sebagai hafalan Ada ayat kursi misalnya Ada tiga surah yang terakhir Ada kemudian ayat pertama Sampai lima misalnya Al-Baqarah Ya ada ayat-ayat yang lainnya Hafalan misalnya Begitu anda bacakan Anda sedang berzikir Dalilnya Quran Surah kelima puluh empat Ayat tujuh belas Ayat ke dua puluh dua Ayat tiga puluh dua Ayat ke empat puluh Ketika Allah menyebut Para penghafal Quran Menyebutnya dengan Proses berzikir Kami telah mudahkan Al-Quran Sebagai zikir Ya Hafalan disini zikir Untuk dihafal Untuk berzikir Jadi kalau anda Pasca sholat Kemudian membaca Ayat-ayat Quran Dalam hafalan Bukan menggunakan mushaf Maka anda sedang berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan nilainya Empat kali Lebih banyak Dibandingkan dengan Yang membaca Ya Hmm What Doa Doa Itu juga sebagai zikir Ya Quran Surah ke tujuh Misal dalilnya Ayat dua ratus lima Ketika Allah meminta Kita berdoa Kalimat doanya Dalam bahasa perintah Menggunakan kata zikir Ayo minta Berdoa Sebut zikir Kepada Rabbmu Dalam dirimu Dengan perasaan Penuh harap Penuh ketawaduan Minta kepada Allah Jadi ketika anda diminta Untuk memohon Berdoa kepada Allah Kalimat doa itu Menggunakan zikir Jadi ketika anda sedang berdoa Anda sedang berzikir Bukankah saat berdoa Anda ingat kepada Allah Bukankah saat berdoa Keadaan anda menjadi Lebih dekat dengan Allah Nanti kita akan lihat Doa apa yang biasa Dibaca Nabi pasca solat Dan seperti apa Cara memohonnya Ada rahasianya Anda tidak menggunakan ini Sangat disayangkan Nah kehilangan momentum Dipercepat Untuk memudahkan Seluruh proses kehidupan anda Lima Masih ingat Solat Solat Nanti ada lagi amalan Pasca solat Ada solat Di begitu selesai Assalamualaikum Assalamualaikum Kapan kemudian ini Kita mesti tunaikan Solat yang ini Dan ada rahasianya juga Bahkan solat yang ini Boleh jadi Akan memberikan syafaat Dengan izin Allah Kepada hamba-hamba Yang dirasakan kurang amalnya Karena ketika amalan Amalan fardu Tidak bisa menolong anda Dari proyek akhirat Yang telah anda cita-citakan Untuk masuk surga itu Maka yang akan dicari Pertama kali diantaranya Adalah amalan yang ini Maka anda ketinggalan dari itu Itu yang bisa membuat situasi tegang Saat di akhirat Hati-hati Anda ketinggalan handphone Perasaan luar biasa sedihnya Balik lagi ke Andur Dicari-cari lewat CCTV Tapi anda ketinggalan yang sunnah Kenapa tidak anda buruk kemudian Tadi gak solat sunnah Besok lagi Besok lagi Masya Allah Belum tentu besok dia hidup Dalilnya Quran Salah ke-20 Ayat ke-14 Ya Saya Allah Tidak ada Tuhan yang layak Disembah kecuali saya Sembah saya Bagaimana cara nyembahnya Tunikan solat Sebagai zikir kepada saya Enam Memperbanyak Menyebut Allah Menyebut nama Allah Atau juga Dengan Al-asma'ul husna Dalilnya Quran Surah ke-2 Al-Baqarah Ayat 152 Fadzkuruni Adzkurkum Ayo cepat sebut nama saya Maka aku pun akan mengingatmu Aku menyebutmu Di orang yang selalu ingat Allah Nanti Allah akan ingat pada dia Nanti saya kasih tahu Rahasia yang paling besar Bahkan ada orang Yang saat Membutuhkan Ya Dalam persoalan kehidupan Kepada Allah Sebelum dia minta Karena Allah telah mengingatnya Allah ringankan Aktifitas kehidupan dunianya Dia bukan Tidak punya masalah Jadi kayaknya Tidak kelihatan punya masalah Cuman setiap akan Mengalami masalah Diringankan oleh Allah Sehingga seakan-akan Tidak punya masalah Nanti ini yang akan Sangat menentukan bagian Yang ke-6 ini Apakah hidup kita Akan semakin mudah Atau mendapati Kesulitan yang berliku Sebut nama Allah Ya Bagaimana cara menyebutnya Bisa disebut nama Allah Langsung Bisa disebut dengan Asma'ul husna Di mana dalilnya Quran surah ke-17 nanti Dari ayat 110 Sampai 111 nya Di ayat 111 Tegas dikatakan Kulidu Allah Ayo sebut Allah Panggil Katakan Allah Awidu Ar-Rahman Atau Ar-Rahman Ayamma tadau Falahul asma'ul husna Maka kapanpun Anda bisa memanggilnya Memintanya Anda boleh memanggil Dengan nama yang terbaik Sesuai dengan kebutuhan Anda Nanti saya kisahkan Ada orang baru selesai Salat Kemudian menyebut nama ini Dan satu diantara nama Yang paling luar biasa Ketika dia selesai Kata Nabi Dari mana kamu tahu Menyebut dengan nama itu Tahukah engkau Jika engkau melakukannya Maka engkau telah Memanggil Allah Yang dengan panggilan itu Jika meminta Akan segera diberikan Jika berdoa Akan segera dikabulkan Rahasianya luar biasa Nanti kalau sudah tiba waktunya Hadisnya sahih Ya Saking sahihnya Ini ditempatkan oleh Sayyid Kutub Di dalam satu kitab Yang Al-Aqaid Al-Islami Padahal kitabnya tentang Akhidah Ketika membahas tentang Asma wa sifat Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini dimasukkan Padahal hadis ini Amalan tentang Amalan pasca solat Ketujuh bagian terakhir Ini adalah indikator Yang paling penting Yang terakhir ini Sampai saya pisahkan Tersendiri Dalam aktivitas harian Zikir paripurna Ini yang zikir paripurna Makanya saya kasih garis Ini amalan pasca solat Disebut dengan zikir Bukan amalan biasa Tapi semua amalan ini Akan dibawa kepada Seluruh aktivitas hariannya Bukankah pasca solat Ada yang jalan Pasca solat Ada yang kerja Pasca solat Ada yang makan Pasca solat Bahkan ada yang masak Pasca solat Ada yang bicara Maka orang yang Pasca solat zikirnya Itu benar latihan zikirnya Maka makannya adalah Makan dengan berzikir kepada Allah Bicaranya zikir kepada Allah Jalannya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti saya turunkan Ayat-ayatnya Bagaimana orang berjalan Sambil zikir Bagaimana orang Kemudian makan zikir Bagaimana orang Bicara zikir Jangan-jangan selama ini Kita hidup 24 jam Tapi aktivitas kita Tidak dalam rangka zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalilnya Quran Surah ketiga Al-Amran Ayat 190 Sampai 191 Siapa ulul albab itu Ayat selanjutnya Mereka itu orang-orang Yang senantiasa zikir Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Qiyaman Dalam keadaan dia berdiri Waqaudan Ataupun dia duduk Wa'ala junubihim Atau bahkan sedang tidurnya Tidurnya disebut sebagai zikir Berdirinya disebut sebagai zikir Duduknya disebut sebagai zikir Dan ahli zikir ini Adalah orang-orang yang akan dimuliakan Bahkan oleh Allah Ketika kembali ke akhirat nanti Dan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala